Sejumlah wilayah di kawasan Jabodetabek, Kamis kemarin terendam banjir setelah hujan deras lebih dari 3 jam. Banjir membuat sejumlah ruas jalan tak bisa dilewati kendaraan dan menyebabkan kemacetan panjang. Di ruas jalan TBC Matupang, Jakarta Selatan, visual banjir banyak dibagikan pengendara di lini media sosial. Banjir membuat jalanan tak bisa dilintasi kendaraan. Sementara di ruas tol BSD Tangerang Selatan, Banten, banjir setinggi 70 cm mengenangi ruas tol kilometer 8. Kemecetan pun terjadi hingga 2 km. Bahkan petugas yang berjaga meminta kendaraan untuk putar balik. Sementara itu, akibat banjir, sejumlah toko dan minimarket di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ditutup lebih awal. Sejumlah persediaan diangkut pegawai toko untuk menghindari rusak karena terendam banjir. Kepala WPB DDKI Jakarta, Isnawa Aji, menyebut cuaca ekstrem berpotensi hujan deras sudah diinformasikan oleh BMKG dan sejumlah titik sudah dalam pemantauan, terutama saluran drainase untuk mencegah genangan.